Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel pemuda Pancasila channel yang berisi tentang konten-konten pendidikan materi ajar dan lain-lain semoga bermanfaat bagi semuanya jangan lupa subscribe, like dan komen di channel kami oke di pertemuan sekarang kita akan membahas jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia dimana manusia purba yang ada di Indonesia cukup kompleks perkembangannya kita mulai aja langsung ini peta penemuan manusia purba di Indonesia sudah sangat lengkap dari sangiran Trinil, Ngandong, Solo, Mojokerto Sampung, Pajitan, Laut Wajak, Besuki dan semuanya terletak di daerah Jawa mobil khusus paling dominan itu ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur yang paling dominan di situ oke nah oke nah ini jenis-jenis manusia purba yang ada di sangiran Jawa Tengah penemuan fosil pertama di daerah Kaliose tahun 1864 yang ditemukan oleh Smuling kemudian tahun 1934 berkembang lagi oleh Cornswald yang menemukan artefak di wilayah Ngebung terus penemuan berikutnya ada di sangiran dimana sangiran tersebut letaknya sangat geologis strategis yang kira-kira fosilnya itu diendapkan lebih dari 2 juta tahun cukup lama 2 juta tahun kemudian disini juga sudah lengkap ada jenis-jenis manusia purba yang disebut sebagai formasi pucangan keterangannya bisa dibaca disini ada juga yang disebut sebagai Grisbang ada juga yang disebut sebagai formasi kabuh sampai ada formasi notopuro sampai terakhir itu formasi notopuro ya yang terakhir ya yang sekitar 250 ribu tahun yang lalu ya keren ya kalau formasi pucangan ada kurang lebih terjadi sekitar 1,8 juta tahun yang lalu Grisbang itu ini formasi yang disebut sebagai Konglomerat dengan ketebalan 1,4 formasi kabuh itu kira-kira 0,3 juta tahun yang lalu terjadi letusan gunung berapi makanya disebut sebagai formasi kabuh ya nah ini formasi-formasi manusia purba yang ada di daerah Sangiran, Jawa Tengah oke terus disini nah ini nah penuh-penuh manusia purba atau manusia praksara yang ada di Indonesia ini ada yang di daerah kalau yang pertama tadi di Sangiran yang kedua di daerah Kedung Brubus, Madiun, Jawa Timur yang ketiga di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur yang keempat di daerah Pening, Pening, Mojokerto, Jawa Timur yang kelima Ngandong, Belora, Jawa Tengah yang keenam Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah ini semua rata-rata terletak di daerah Jawa karena memang Jawa sangat strategis ya untuk penemuan fosil-fosil manusia praksara oke nah ini jenis-jenisnya menurut di Saniran ditemukan yang namanya Megantropus Palaujavanicus disini sudah ada komplek ya ada yang ditemukan oleh Red Scotton Van Skoniswood Widenitz sampai Aigus Dubois sangat luar biasa sekali ciri-cirinya sudah sangat lengkap disini yang menonton channel ini monggo silahkan dilihat secara detail channelnya nah ini perbandingan ukuran tangkora dan tubuh manusia perubah nah kita cek disini mulai dari manusia perubah yang Australopithecus Avericus itu perbandingannya jelas ya sampai tingkat Homo yang paling mendekati sempurna itu jenis Homo sapien sudah lebih sempurna hampir mirip dengan manusia pada umumnya gitu ya jenis perbandingannya nah oke ini asal usul nenek moyang di Indonesia disini ada tiga pendapat yang mengatakan asal usul nenek moyang Indonesia ini ada tiga pendapat yang pertama pendapat dari Muhammad Ali disini dikatakan bahwa nenek moyang itu berasal di daerah Yunan, China ada dari Prof. Dr. Kren yang berpendapat nenek moyang itu dari daratan Asia dari William Smith yang mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Asia yang menjadi tiga bagian bahasa yaitu bahasa Togon, bahasa Jerman dan bahasa Austria ini pendapat para ahli yang nanti kita bisa jadikan lucu kan karena yang namanya pendapat ahli sudah melalui penelitian-penelitian yang sangat kompleksitas oke nah ini juga ada juga asal usul nenek moyang yang sudah ahli dari Prof. Sangkut Marsuki sampai Prof. Muhammad Yamin juga berpendapat tentang asal usul nenek moyang di Indonesia nah disini persebarannya ya persebaran asal usul nenek moyang di Indonesia mulai persebaran model migrasi ya sangat kompleksitas disini ya disini sudah ada keterangan jalur-jalurnya monggo yang menonton channel ini bisa di pause dan dipelajari detail ya sangat luar biasa disini nah ini ini perbedaan bangsa Proto-Melayu dan Diutro-Melayu sudah ada disini Proto-Melayu dan yang lebih modern itu cenderung ke Diutro-Melayu ya yang lebih modern daripada Proto-Melayu ya karena di Diutro-Melayu sudah ada hasil-hasil karyanya yang berupa lebih modern lah ya daripada Proto-Melayu oke nah seperti ini kira-kira ya ini perbedaan Diutro-Melayu sama Proto-Melayu monggo ini sudah sangat detail sudah lebih kompleks ya kalau salah satu contohnya bangsa Proto-Melayu dari Cina sedangkan bangsa Diutro-Melayu berasil dari Dongsong atau Vietnam disini Proto-Melayu masuk ke Indonesia kurang lebih sekitar 1500 sebelum masahi sedangkan Diutro-Melayu masuk ke Nusantara gelombang kedua nah gelombang kedua berarti lebih lebih modern ya sekitar tahun 500 sebelum masahi oke terima kasih selat ini dipersembahkan dan dikembangkan oleh rumah produksi mata pelajaran sejarah jurusan sejarah Universitas Negeri Semarang mudah-mudahan selat ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh